Sebuah perusahaan India, Marian Aparel, memutuskan untuk mengakhiri kontrak lama mereka untuk membuat seragam bagi polisi Israel. Hal itu disebut sebagai keputusan moral sehubungan dengan perang di Gaza. Dilansir dari AFP, keputusan tersebut diungkapkan oleh Direktur Pelaksana Marian Aparel, Thomas Olikal. Tepatnya pada Jumat 20 Oktober 2023, dalam pernyataannya kepada kantor berita AFP, ada pun perusahaan yang beroperasi di negara bagian Kerala, India Selatan tersebut. Sebelumnya tercatat telah memasot sekitar 100 ribu seragam ke kepolisian Israel. Pihaknya setiap tahun selalu memasot seragam ke sana sejak tahun 2015. Dikabarkan juga sebelumnya dalam sebuah pernyataan pada Rabu 18 Agus. 18 Oktober lalu, Olikal juga menyebutkan alasan lain tidak mendukung aksi yang dilakukan Israel. Seperti serangan terhadap sebuah rumah sakit di Gaza. Selain itu, soal hilangnya ribuan nyawa tak berdosa di Gaza juga telah mendorong keputusan tersebut. Meski begitu, Olikal menyebut bahwa perusahaannya akan tetap memenuhi tanggung jawabnya terhadap Israel. Pihaknya akan berkomitmen memenuhi pesanan seragam Israel yang akan berakhir pada bulan Desember mendatang. Namun, pihaknya tidak akan menerima pesanan baru. Olikal juga membeberkan perusahaannya yang memperkerjakan sekira 1.500 orang itu tak masalah melanjutkan bisnis setelah adanya perdamaian. Perusahaan ini juga memasok seragam kepada Angkatan Darat Filipina dan pejabat pemerintah di Arab Saudi. Ada pun dikabarkan sebelumnya, Israel dan Palestina telah saling menyalahkan atas serangan mematikan pada selasa 17 Oktober lalu di rumah sakit ahli Arab kota Gaza. Karena peristiwa itu, para pemimpin global mengutuk serangan tersebut. Protes dan aksi demo juga berletus di seluruh dunia dengan ketidaksepakatan mengenai jumlah korban jiwa serta siapa dalang yang bertanggung jawab dalam serangan. Kelompok Hamas sendiri menuduh Israel menyerang rumah sakit tersebut selama kampanye pengeboman besar-besaran. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza juga menyebutkan jumlah korban tewa sebanyak 471 orang. Meskipun masih diperdebatkan hitungannya. Sementara itu, militer Israel menuding kelompok lain yakni jihad Islam Palestina sebagai dalang dibalik serangan ke rumah sakit Gaza. Militer Israel menyalahkan serangan roket yang salah sasarat. Tuduhan itu juga didukung oleh Amerika Serikat yang komunitas intelijennya memperkirakan antara 100 hingga 300 orang telah tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!